Saudara industrialisasi menjadi kunci penting percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi. Beberapa lembaga internasional menyatakan di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia diprediksi mampu tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun 2023. Saat ini rata-rata pertumbuhan Indonesia berada di 5 persen. Kedepan Indonesia perlu terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Indonesia perlu tumbuh 6 hingga 7 persen per tahun untuk keluar dari negara berpendapatan menengah menuju Indonesia Emas 2045. Untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5 persen menuju 6 persen, perlu 1 persen tambahan dengan cara mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tidak bisnis as usual. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti menutorkan hal itu pada fokus grup discussion bertajuk visi ekonomi presiden terpilih di Kabupaten Seleman, daerah istimewa Yogyakarta. FGD ini merupakan rangkaian kegiatan menuju Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 di Surakarta, Jawa Tengah, akhir September 2024. Menurutnya pengalaman negara lain menunjukkan jika ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satu yang paling efektif melalui industrialisasi. Bahkan beberapa lembaga internasional menyatakan di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia diperdiksi mampu tumbuh lebih kuat dibandingkan tahun 2023. Di kuota ke-2 tahun 2024, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia hanya 3,95 persen. Itu melambat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Padahal, kalau kita lihat negara lain, bagaimana negara lain bisa mengakselerasi, menunjukkan bahwa peran industri manufaktur menjadi kunci penting untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendokrak PDB per kapitan negara tersebut. Untuk menjadi negara maju, pada 2045, momentum ekonomi Indonesia yang tangguh di tengah ketidakpastian global saat ini merupakan model untuk melakukan transformasi segera. Transformasi ekonomi Indonesia terdiri dari ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Produktivitas perekonomian akan didorong melalui antara lain industrialisasi, ekonomi biru dan bioekonomi, modernisasi dan digitalisasi pertanian, ekonomi kreatif dan pariwisata, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, produktivitas BUMN, UMKM, dan kooperasi, serta produktivitas tenaga kerja. Herdian Giri dan Ucandritama, TVR Yogyakarta, laporkan.